Berdasarkan pantauan tim liputan TVKU, di Ramayana Departemen Store tercatat sekitar 3.000 lebih warga kota Tarakan berdatangan di pusat perbelanjaan ini. Malam menjelang lebaran, warga terlihat sibuk berburu berbagai kebutuhan lebaran. Selain itu, para pengunjung juga dimanjakan dengan diskon yang cukup besar, sehingga cukup tinggi menarik minat warga masyarakat Tarakan untuk berbelanja di Ramayana Departemen Store ini. Saat dikonfirmasi, Store Manager Ramayana Tarakan, Joko Prayogo mengatakan, Jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Ramayana selalu memberikan potongan harga barang-barang berbagai kebutuhan lebaran, sebesar 30%, 50%, hingga 70%. Hal ini rutin dilakukan setiap tahunnya untuk memanjakan para pengunjung. Kalau kesiapan dari karyawan itu dari awal sudah kita siapkan ya, dari awal sebelum masuk season lebaran kita sudah persiapkan semuanya, kita briefing, kita kasih pengetahuan, kenulis, mereka bagaimana cara menghadapi karyawan yang banyak, itu semua sudah kita siapkan. Terutama kita selalu himbau masalah fisik, mereka jaga kesehatan, itu selalu kita himbau ke karyawan. Supaya mereka ketika menghadapi season rame seperti ini, mereka siap. Joko Prayogo menambahkan, selama bulan Ramadan, Ramayana Departemen Store Tarakan beroperasi dari pukul 10 pagi hingga pukul 11 malam. Untuk sesi al-midnight dan khusus untuk malam takbiran, Ramayana tutup pada pukul 10 malam. Antisipasi membelundaknya pengunjung, Ramayana Tarakan telah mempersiapkan diri jauh sebelum sesi Ramadan dan lebaran dengan menambah tenaga untuk memaksimalkan pelayanan kepada customer. Sementara itu, sejumlah warga mengaku datang dan berbelanja di Ramayana Departemen Store pada saat malam takbiran karena harga yang ditawarkan lebih murah dan diskonnya cukup besar. Alhamdulillah selama ini saya belanja, saya kira enggak ada masalah, enggak ada apa-apa. Kalau antrenya sih ya, ini memang sangat luar biasa dibandingkan tahun-tahun lalu. Artinya pembelanjaan malam ini sangat luar biasa. Artinya orang berdesak-desakan. Di kasirnya ya nanti, terus kalau jalan ya desak-desakan keluarga, suami, anak. Ini beli sepatu anak sekolah karena baru mau masuk sekolah, belanja keperluan lebaran. Sandal, baju, baju buat dipakai lebaran. Warga mengaku tidak mengalami kesulitan saat berbelanja di malam takbiran. Karena tetap terlayani dengan baik, meski pengunjung membeludak dan jumlanya cukup banyak. Hanya terjadi antrian panjang di kasir saja. Baik pemirsa, demikian reportase kami malam hari ini. Saya Uswatun Hasanah dan Juru Kamera Riko Aldianto melaporkan untuk TVP. Terima kasih telah menonton!